Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiatsu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Edi Pratiwi, S-Governers M-Kerb, selaku wangil ketua 3, Pak Randi Sofria, selaku presiden badan eksekutif mahasiswa, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Amalia Ramawati, selaku pemandu acara orasi calon presiden badan eksekutif mahasiswa, Stigel Senatomusumo, Yogyakarta, Rode Masa Jabatan tahun 2022-2023. Ijinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himba dan Mars. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pemaparan kegiatan badan eksekutif mahasiswa yang sudah terlaksan. Acara yang kelima, yaitu orasi. Acara yang keenam, sisi debat calon presiden dan tangan jawab. Acara yang ketujuh, yaitu menuntut. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, selamat menikmati. Jumpa. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agenda selamat menikmati periode selamat menikmati selamat menikmati diantara selamat menikmati 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 untuk menjadi pimpinan untuk satu tahun ke depan. Tidak perlu khawatir, adik-adik semua, bahwa menjadi pemimpin, menjadi pengurus BEM, mungkin di sini juga ada mahasiswa yang bukan BEM, mari kalian semua bisa aktif di kepengurusan BEM dan juga menjadi pemimpin, karena semua akan dibimbing dan akan berjalan bersama, kampus akan mendampingi. Dan pengalaman nantinya juga sangat bermanfaat bagi kalian semua sebagai bekal nanti kalian bekerja, karena sebagai tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun apotekar ataupun tenaga farmasi, mau tidak mau kita semua nanti akan terikat dan hidup di dalam organisasi. Sehingga adanya konflik, kemudian manajemen komunikasi, ini sangat penting. Sangat penting dimiliki oleh kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada Panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ini. Semoga nanti rekaman Zoom ini bisa kita seberluaskan, dan tentunya di sini juga ada perwakilan mahasiswa, saya lihat pesertanya ada 70-an. Silahkan nanti kalau ada sesi ya, semoga ada sesi, tanya jawab ya, di mana meskipun kita medianya Zoom, tapi tetap memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk melakukan interaksi dengan kandidat Presiden BEM. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian di akhir penghujung tahun program kerja BEM di tahun 2021-2022, dengan rendah hati dan dengan setulus hati, di sini saya mohon maaf juga atas semua kesalahan dan juga kekilafan saya selama saya membimbing dan menemani mahasiswa semua dalam berkegiatan. Ini semua saya lakukan demi suksesnya mahasiswa dan juga untuk kebersamaan kita semua. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, sukses untuk calon pemimpin Presiden BEM periode 2022-2023. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan pada Amalia sebagai MC. Terima kasih kepada Ibu Anjir M.K.M. yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Kak Anil Sofria selalu kesehatan badan eksekutif mahasiswa dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan badan eksekutif mahasiswa periode tahun 2021-2022 yang sedang terlaksana oleh Kak Anil Sofria selalu Presiden badan eksekutif mahasiswa. Kepada Kak Anil Sofria, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dudukkan oleh MC. Saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Selastiastu, Namu Budaya, salam kubacita. Yang berhormat Bapak Giri Susila Adi Eskipus M.Pep selaku Tuastikus Nopakusumo Yogyakarta. Yang berhormat Ibu Etik Pratili Eskipus M.Pep selaku Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang berhormat Bapak Ibu Dosen M.Pep selaku Tuastikus Nopakusumo yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya bangatkan, seluruh anggota band dan mahasiswa Stikus Nopakusumo. Puji dan syukur kita panjatkan keadaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena hingga detik ini kita diberikan nikmat dan kesempatan untuk berbuat baik serta bermanfaat. Hidup adalah sebuah pilihan dan pilihan adalah sebuah prinsip hidup. Menentukan pilihan adalah hak asasi setiap manusia. Saya mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk menfaatkan orasi ini sebagai tolak ukur penilaian untuk memilih. Satu suara Anda menentukan kekembangan BAMS Stikus Nopakusumo. Maka dari itu menfaatkan sebaik mungkin suara teman-teman mahasiswa. Kita berharap dalam orasi ini dapat melahirkan kader-kader yang loyal, kritis, integritas, dan beridealisme tinggi. Hari ini adalah hajat demokrasi kita bersama. Kita tahu bahwa dari semua calon memiliki niat dan tujuan yang sama, yaitu pemajukan BAMS dan kampus kita tercinta. Siapapun yang terpilih nantinya, semoga bisa membuat perubahan besar yang baik untuk BAMS dan stikus dan kampus kita tercinta. Dan yang tidak terpilih untuk berlapang dada, menerima hasil akhirnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke NC. Selanjutnya, pengamaran kegiatan badan eksekutif mahasiswa periode tahun 2021-2022 yang sudah terlaksana oleh Kak Nandi Sofria, selaku presiden badan eksekutif mahasiswa. Kepada Kak Nandi Sofria, waktu dan tempat kami bersilakan. Baik, izinkan saya untuk melaporkan laporan penanggung jawaban BAMS dan stikus notok semua yang periode 2021-2022. Selanjutnya. Pada periode ini, BAMS dan stikus notok semua dikasih tanggung jawab untuk mengelola uang sebesar Rp80.625.000. Dan yang total sudah terpakai adalah Rp64.932.990. Berikut adalah laporan keuangannya. Anggaran awal devisi minat bakat, anggaran awal devisi pengabdian masyarakat itu Rp2.500.000. Kegiatan yang sudah terlaksana yaitu pengabdian masyarakat, webinar mental health, nilainya untuk pengabdian masyarakat Rp2.201.000. Untuk mental health Rp996.996.000. Untuk devisi yang kedua, kesehatan masyarakat. Total anggaran pertama yaitu Rp10.500.000. Digunakan untuk swa medikasi, swa medika Rp576.000. BLS APAR Rp10.453.000. Timkes, pelatihan timkes Rp450.000. Pelatihan timkes Rp200.000. Selanjutnya. Untuk devisi yang ketiga, yaitu informatika, anggaran awal yaitu Rp15.500.000. Dipergunakan untuk lomba ekspor Rp335.000. Buletin Rp434.000. Mading Rp787.000. Pengelolaan sosmed Rp500.000. Pengelolaan kampus Rp500.000. Devisi selanjutnya, minat bakat dengan dana anggaran pertama Rp26.500.000. Dipakai untuk ekstra minat bakat, minggu pertama Rp302.000. Kutsal minat bakat Rp2.584.490. Ekstra minat bakat minggu kedua, Rp605.000. Ekstra minat bakat minggu ketiga, Rp244.500.000. Ekstra minat bakat minggu keempat, Rp300.000. Untuk dana kuts, Rp5.990.000. Dana kuts, Rp1.572.000. Lomba olahraga dan seni, Rp3.640.000. Selanjutnya, dan devisi yang terakhir penalaran, devisi yang terakhir penalaran, dana anggaran Rp24.125.000. Dipakai untuk English Club Rp250.000. Japanese Club Rp250.000. Program Natal Rp2.000.000. Lomba Alkitab Rp600.000. Free English Club Rp2.431.000. Free Japanese Rp625.000. Public Speaking Rp1.000.000. Perkegiatan Saraswati Rp225.000. Sawalan dan MTQ Rp1.235.000. Japan SLAB Rp600.000. NUDC Rp900.000. Untuk kelihatan perbank, dipakai Rp1.550.000. NUDC KDMI Rp1.075.000. Honor KWU Rp300.000. Konsumsi seawalan, dipakai Rp4.335.000. Lomba Video Edukasi Rp500.000. Selanjutnya. Untuk kegiatan di PH, dianggarkan Rp1.500.000. Sudah terpakai untuk kesehatan BEM, Rp500.000. Pembuatan Video BNN, Rp264.000. Akreditasi Prodi Keperawatan, Rp4.020.000. Untuk makrab Rp3.729.000. KMM 2021, Rp5.893.000. Tadi total yang dianggarkan pada awal kita diberikan adalah Rp80.625.000. telah terpakai Rp64.932.990. Di bawahnya yaitu jumlah hasil dari jumlah mahasiswa keperawatan diambil dari SPI, Rp125.000. dikali Rp465.000. mahasiswa, total Rp58.125.000. untuk anggaran himpunan keperawatan. Jumlah dari farmasi Rp125.000. dikali Rp175.000. mahasiswa, mendapatkan anggaran Rp22.000.000. Next. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan yang sudah terlaksana di devisi penelaran ada bakti sosial di pandi asuhan buah hati dan kegiatan kurban pada hari raya itu. Next. Di devisi kesehatan masyarakat ada pelatihan tim kes untuk seluruh mahasiswa keperawatan dan pelatihan belas akpar yang wajib dan rutin setiap tahun kita laksanakan. Next. Devisi minat bakat di situ ada UKM olahraga ini adalah contoh tim futsal Notokusumo yang cowok dan ini adalah UKM kesenian UKM tari dari kesenian devisi kesenian. Next. Devisi informatika di sebelah kiri ada pelatihan jurnalistik yang baru kemarin dilaksanakan dan kegiatan mading oleh anak-anak DKP. Next. baik, itu hasil laporan untuk kegiatan pada periode 2021-2022. Kurang lebihnya saya sebagai pemimpin saya minta maaf sebesar-besarnya seakhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MSI. yang telah memberikan sambutan dan pemaparan kegiatan memasuki acara ini yaitu orasi calon presiden kepada eksekutif mahasiswa Sikosnotopusumoyum di akarta periode masyarakat tahun 2022-2022. Tahun 2022-2022. Kepada Iluski Alimanyum dan suara Afriyad Raghansu Muhammad Raya Yifta Indri Setiawan dimohon mengobarkan sisi dan suara Kepada Iluski Alimanyum dan suara Waktu dan tempat kami persilakan Baik Apakah suara saya sudah terdengar? Baik Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Shalom Namo Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Jadi saya disini akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon presiden mahasiswa periode selanjutnya di Stikas Natokusumo Yogyakarta Untuk visi yang akan saya bawakan di periode kali ini adalah mendukung penuh segala visi dan misi institusi Stikas Notokusumo serta mewujudkan mahasiswa Stikas Notokusumo yang profesional rampil cerdas beretika dan meningkatkan minat dan bakat serta semangat mahasiswa untuk untuk misi yang akan saya laksanakan demi melaksanakan visi yang saya ingin wujudkan adalah yang pertama yaitu membangun organisasi badan eksekutif mahasiswa Stikas Notokusumo dengan berlandaskan demokrasi dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa yang kedua merangkul himpunan mahasiswa dari tiap jurusan dan segala organisasi yang ada dalam lingkungan Stikas Notokusumo yang ketiga menguatkan media aspirasi dan menjadi jalan untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap institusi yang keempat meningkatkan minat dan semangat mahasiswa Stikas Notokusumo Yogyakarta dengan memberikan dukungan pada berbagai kegiatan yang diajukan oleh mahasiswa dengan berbagai pertimbangan yang keenam melanjutkan serta menyempurnakan kegiatan mahasiswa berbasis UKM dan ekstra kulikuler yang sudah ada maupun UKM baru yang akan dibentuk nantinya yang terakhir memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap mahasiswa berprestasi yang mengikuti segala jenis perlombaan yang berhubungan dengan institusi atau yang membawa nama institusi baik sekian dari visi-misi yang dapat saya sampaikan waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih visi-misi selainnya kepada Afri-Afri yang berangkat saya yang mohon untuk memuatkan visi dan visi kepada Afri-Afri yang berangkat saya untuk kami bersih baik sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kom Surateltu Namo Buddhaya Salam Kebajikan disini saya akan menyampaikan visi-misi saya yang pertama visi menjadikan BMS Tika Snotokosumo yang berkualitas berprestasi aktif bertanggung jawab yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Mahesah misi menumbuhkan menumbuh kebangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahesah melalui kegiatan keagamaan dua meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dalam berbagai kegiatan tiga mengembangkan kreativitas minat bakat dan potensi mahasiswa melalui kegiatan KPM dan berbagai organisasi yang ada yang keempat mengoptimalkan fungsi peranan BEM setelah meningkatkan kinerja dan kerjasama khususnya dalam organisasi yang kelima melanjutkan dan mengembangkan program kerja BEM sebelumnya berikut pesimisi yang saya papatkan terlebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Afri Afriyan Prabakasaya Mawarkan visi dan visi Selainya kepada Muhammad Royan Dimohon memanfaatkan visi dan visi kepada Muhammad Royan Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bismillahirrahmanirrahim Namo Buddhaya Salam Kepajikan Yang saya hormati Ibu Eti Pratiwi S. Kep Nurse M. Kep Yang saya cintai dan saya panggakan mahasiswa Stikas Noto Kusuma Yogyakarta Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Royan salah satu calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi dari Prodi Farmasi Di sini saya akan mempertahankan visi misi saya ketika saya terpilih menjadi Presiden BEM 2022-2023 Visi saya yaitu bersama BEM Stikas Noto Kusuma Yogyakarta mewujudkan pemerintahan kampus yang solid bersinergi dan berdedikasi dan pro mahasiswa Untuk mendukung visi tersebut saya memiliki tiga visi pendukung Yang pertama adalah terciptanya solidaritas mahasiswa yang advokatif dan berkesinimbungan dengan cara menguatkan organisasi sehingga dapat menghidupkan demokrasi kampus dengan asas trias politika Yang kedua meningkatkan produktivitas mahasiswa dengan mensupport kreativitas mahasiswa dengan cara mengoptimalkan UKM yang ada di Stikas Noto Kusuma Yogyakarta sehingga mahasiswa dapat mengembangkan minat dan prokat baik secara akademik ataupun non-akademik Yang ketiga menyediakan pelayanan guna menyerap aspirasi mahasiswa secara sikap dan tepat sehingga BEM akan dapat dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa Demikian visi misi saya yang dapat saya sampaikan tentu saja visi-misi ini bukanlah yang terbaik tapi visi-misi ini saya membuat dengan kesadaran dan upaya terbaik bagi diri saya peduli dan berdedikasi kepada kampus dan kepentingan bersama sebagai mahasiswa mahasiswa mohon maaf jika ada tetap amin saya yang telah saya mohon maaf salam semangat hidup mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Om Santu Santu Om Salam Siti Terakhir Terima kasih 2C Pro di D3 Keperawatan ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon presma di BMST Kesnotokusumo dengan visi yaitu memujudkan BMST Kesnotokusumo yang kreatif dan inovatif di bidang teknologi serta menjadikan lembaga yang konstruksi terhadap lembaga yang terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa dengan misi yang pertama membangun internal BMST Kesnotokusumo yang profesional dan mengedepankan asas kekeluargaan misi yang kedua menciptakan hubungan yang sinergi antara organisasi kemahasiswaan BMST Kesnotokusumo yang ketiga memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa guna terciptanya iklim prestasi di lingkup Kesnotokusumo misi yang keempat dan yang terakhir meningkatkan inovasi dan kreativitas mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi sekian dari penyampaian dan pemaparan visi-visi dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om shanti shanti hum salam sederhana bagi kita semua terima kasih terima kasih Terima kasih Tepatkan menonton Presiden dan eksekutif mahasiswa 300 mohon yang dianggap dari masa jam tahun 2022 atau 2023 yang telah mengapakan visi dan visinya masing-masing selanjutnya pengobaran visi dan visi oleh calon di portil 5 keberawatan dan selanjutnya pengobaran apakah suara saya terdengar? selanjutnya yang kedua mengingatkan kezadaran mahasiswa atau mahasiswi keperawatan akan peran dan fungsinya visi saya memasangkan kerjasama yang baik antar organisasi baik internal maupun eksternal selanjutnya pengobaran pengobaran visi dan visi calon wakil ketua pengobaran sesuatu informasi kepada Arinda Febri Febristian kepada Arinda Febristian kami silakan terima kasih 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 Soalnya tadi keluar. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Otaku Sumo Yogyakarta, serta seluruh mahasiswa Otaku Sumo yang saya inginkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arinda Webristian, salah satu mahasiswa semester 1 Farmasi Notaku Sumo Yogyakarta. Pertama, saya ingin memaparkan visi dan misi saya. Untuk visi, yakni mewujudkan himpunan mahasiswa, farmasi yang mandiri, cerdas, aspiratif, independen, dan beretika. Dengan misi, yang pertama, meningkatkan kualitas kinerja pengurus himpunan mahasiswa-farmasi. Yang kedua, mengembangkan kemandirian kegiatan mahasiswa. Ketiga, memperbanyak kegiatan seperti halnya perlombaan diskusi di kemahasiswaan. Yang keempat, peningkatan mutu unit kegiatan mahasiswa. Saya berharap melalui visi-visi ini, saya mampu mewujudkan himpunan mahasiswa-farmasi berintegritas, berkarakter, mampu beraspirasi, serta berkomunikasi secara umum. Sekian dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Dan bersama saya, bersama himfa, bentuklah jati diri Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Arita Febristian yang telah memaparkan visi dan visi. Selanjutnya, pemaparan visi dan visi. Jalauan Ketua Himpunan Program Studi F1 Keberawatan NURS kepada Muhammad Farurozi S. Kepada Muhammad Farurozi S. Waktu dan Tuhan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Farurozi S. Dhajarma. Dan nanti akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Wakil Nandik, Wakil Ketua Waimika, yaitu Adinda Salamamailani. Nah, kami ini adalah mahasiswa semester 1 ya, dan dari Prodi S1 Keperawatan, yang dengan segala kemampuan berdiri di sini, itu mencalonkan diri sebagai calon ketua dan Wakil Ketua Himika, Pak Prodi tahun 2022-2023. Sebenarnya, bukan tanggung jawab yang mudah ya, apabila ketika kami berhasil menjadi Ketua, maupun Wakil Ketua Himika, stikers notoku semua nantinya, melihat kondisi yang saat ini, menjadi Himika ini baru, tapi di sini akan saya bawakan visi misi. Nah, misinya yang saya bawakan, itu menjadi media aspirasi mahasiswa keperawatan yang bertumbuh pada religiositas dan spirit moral dan etika. Kemudian yang berikutnya, misi. Misi di sini, yang pertama, menjadikan Himika sebagai himpunan yang berbudi pekerja luhur. Kedua, memperkuat solidaritas dan menciptakan asas kekeluargaan. Yang ketiga, menciptakan fungsi kerja yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir ini, kami akan selalu memberikan dukungan dan fasilitas berupa apa yang potensi mahasiswa ilmu keperawatan itu berikan, yaitu bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kami akan support selalu mahasiswa-mahasiswa S1 keperawatan untuk ikut aktif segala kegiatan bentuk lomba, maupun baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, saya berharap nanti melalui visi dan misi ini, kami mampu mewujudkan sebuah himpunan yang siap dan mewujudkan sebuah mahasiswa yang berkarakter dan berinterkitas tinggi, serta berkomunikasi secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Panitia. Terima kasih kepada Muhammad Faru Kusi Eisi yang telah memaparkan visi dan misi. Selanjutnya, pemaparan visi dan misi oleh calon wangil ketua imunan produk studi dan satu keperawatan dari oleh Adinda Salma Mailani. Kepada Adinda Salma Mailani, waktu datang kembali, kami bersilakan. Suara saya apa terdengar, Kak? Sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Salma Mailani dari Prodi S1 Keperawatan. Saya adalah calon wakil ketua himpunan S1 Keperawatan NERS. Visi dan misi saya adalah, yang pertama itu visi. Terwujudnya organisasi yang erat akan kekeluargaan, nyaman, serta berahlak mulia. Dan misi saya itu yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagaman yang produktif. Yang kedua, mewujudkan rasa kekeluargaan antar sesama organisasi, baik organisasi S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan S1 Farmasi. Yang ketiga, mengaktifkan program yang ada di organisasi untuk membangun kepengurusan yang harmonis. Dan yang terakhir, memberikan yang terbaik untuk memberikan contoh yang terbaik selama berorganisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Panitia. Terima kasih kepada Adinda Salma Mailani yang telah memelaparkan visi dan misi. Terima kasih kepada calon ketua dan wakil ketua yang sudah memelaparkan visi dan misi. Acara berikutnya, yaitu sesi debat dan dilanjutkan dengan tanya jawab dari beberapa kelas yang sudah yang sudah memilapkan visi dan misi. Terima kasih. Apakah saya bisa bertanya? Mungkin? Bisa, bagi. Bisa, bagi. Silakan. Iya. Mungkin sebelum kelas ya, saya mencoba mengawali untuk pertanyaan bagi calon presiden. Pokoknya semua ya. Semua yang nanti jadi pemimpin. Biasanya kita kalau acara seperti ini, itu offline ya. Kalau sebelumnya, itu offline kita di aula gitu ya, dia. Kemudian setelah itu kita ada dosen di situ memberikan pertanyaan. Cuma karena ini kita sangat terbatas dan kita tidak punya aula yang memadai. jadi semoga tetap bisa memberikan apa ya, memberikan wadah ya untuk kegiatan ini. Baik. Saya punya pertanyaan, silakan nanti bisa dijawab ya. Di Stikesnotoku Sumo, ini adalah kampus kebangsaan, kampus nasionalis. sikap apa atau cara apa yang akan Anda lakukan ya, supaya kampus ini tetap memiliki nilai-nilai nasionalisme. Kira-kira program kerja apa ya, mungkin secara yang mudah. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menyatukan semua elemen ya, suku, agama, golongan, ras, supaya tidak terkotak-kotak. Itu bagaimana? Ya, diantaranya adalah itu tadi, karena tujuan utama adalah kampus kita punya wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Mungkin ini yang saya tanyakan, Mbak Amalia, dan ini menjadi sangat penting, karena ketika semua itu punya keyakinan yang kuat, ya, sama saja ya, sepintar apapun, tapi kalau kita tidak punya nilai-nilai kebangsaan, sebuah organisasi itu akan, ya, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Bapak Amalia, yang telah memberikan pertanyaan. Bagi calon Presiden, apakah ada yang ingin menyiangkan pertanyaan untuk lebih-lebih? menjawab. Saudara Aikusi, aku memiliki perangkat suara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. saya ingin sedikit menjawab dari pertanyaan dari Ibu Etik Pratwi. Di stikas Nato Kusumi ini memang ada banyak sekali baik itu suku, agama, budaya, dan segala macam orang-orang dari, bukan hanya sekedar dari Jogja saja. baik itu. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, itu ada di stikas Nato Kusumo. Saya sendiri adalah mahasiswa yang berasal dari Bali, dan untuk agama saya beragama Hindu, dan saya di stikas Nato Kusumo adalah termasuk minoritas. Namun, selama satu tahun saya di stikas Nato Kusumo, dari Kampus dan BEM sendiri itu memberikan dukungan terhadap kami, walaupun kami adalah minoritas, untuk melaksanakan ibadah kami. Nah, oleh sebab itu, saya akan tetap melaksanakan dan melanjutkan daripada hal yang sudah dilaksanakan oleh periode selanjutnya, di mana kami akan memberikan segala dukungan dengan berbagai pertimbangan untuk setiap mahasiswa, baik itu dengan agamanya masing-masing, untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Baik itu seperti yang Muslim, seperti periode kemarin itu dilaksanakan kurban, kemudian Kristiani, itu Natal juga dirayakan kemarin, dan yang beragama Hindu juga dilaksanakan, Saraswati juga dilaksanakan kemarin. Jadi, ini akan saya tetap lanjutkan, di mana kita akan menyamaratakan semuanya, jadi tidak ada yang namanya diskriminasi di stikas noto kusumo. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan keagamaan ataupun apapun itu, baik itu perbedaan, tidak akan ada yang namanya perbedaan. Jadi, kita semua akan memberikan dukungan semaksimal mungkin terhadap semua kegiatan-kegiatan seperti itu untuk mendukung kebersamaan. Contoh, misalnya, yang akan dilaksanakan perayaan Natal. Kami dari BEM akan memberikan dukungan, bahkan itu yang Muslim pun akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan Natal seperti itu. Untuk begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya. begitu. Baik, sepertinya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Ibu Sia yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Edi. Selanjutnya, kepada Saudara Afri Afriyan Pakarsan, sikap apa yang akan Anda lakukan agar kampus, sikap atau kampus semua ini memiliki nilai kebersamaan dari perbedaan luar biasa di kesel atau kesel selanjutnya. Silahkan Oke, baik. Terima kasih untuk Amalia Rahmawati dan Ibu Etik Eskep Neskep Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau kebersamaan di sini perilaku karakter nasional yang di aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan yaitu disiplin cinta tanah air semangat kebangsaan cinta damai peduli lingkungan menghargai prestasi dan toleransi di sini untuk kalau di kampus sendiri mungkin untuk ke depannya menghargai nasionalisme yaitu dengan menumbuhkan rasa nasionalisme itu dengan cara kita mungkin menambah UKM kebangsaan dengan cara menambah berbagai prestasi atau kegiatan kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan karena menghargai prestasi itu termasuk dalam nasionalisme mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf waktu dan tempat kami kembalikan ke MC terima kasih kepada pria pria yang percasa yang telah jawab pertanyaan dari selanjutnya kepada Muhammad raya yang menutupi jawab pertanyaan dari waktu dan depan terima kasih untuk MC sudah memberikan pertanyaannya cara saya untuk menumbuhkan sikap nasionalis dan kebangsaan pada kampus kita yang tercinta ini yang pertama seperti misi saya yang nomor satu menerciptanya solidaritas mahasiswa yang advokatif dan bersikin saya akan menguatkan baik di internal BEM atau di mahasiswa agar terciptanya solidaritas dan yang kedua saya akan membentuk UKM-UKM sehingga mahasiswa dapat bertukar informasi tentang tentang UKM entah dari olahraga kesenian kerohanian atau yang lain yang kedua saya juga membuka akan membuka forum diskusi agar terjadi sharing informasi dan jejak pendapat untuk membacakan semua masalah yang ada di stikas sehingga saya akan mengedepankan aspek-aspek yang pro mahasiswa sehingga kepentingan mahasiswa agar terciptanya secara kondisif dan mendukung rekan-rekan agar tercapainya prestasi yang kita inginkan di kampus terciptanya mungkin seperti itu saja saya kembalikan ke mahasiswa terima kasih kepada terakhir yang memberikan jawaban selanjutnya kepada Yifta Yifta Hendrik Setiawan dimohon untuk menjawab pertanyaan dari Bu Etik waktu dan tempat saya bersilakan baik terima kasih terima kasih waktunya saya ingin menanggapi dari hasil pertanyaan Bu Etik tadi bagaimana untuk menjatuhkan mahasiswa di gemistik menjadi nasionalisme karena di gemistik ini banyak suku banyak agama nah yang di dalam Hima atau Bank itu kan ada Departemen Departemen Sosial dan Pendidikan yang dimana di sosial mereka bisa memberikan penyuluhan atau membuat acara yang dimana mempertemukan semua agama atau suku itu untuk saling sharing kemudian untuk pendidikan bisa mengadakan seperti workshop atau webinar yang dimana untuk pelatihan memberikan arahan dan memberikan rasa nasionalisme kemudian untuk program kerja itu di sosial itu bisa memberikan mengadakan pertemuan di setiap agama sepertinya seperti contohnya di Nasrani di mulai semester itu sudah ada pertemuan di setiap hari Jumat di jam 11 itu dia melakukan pertemuan untuk melakukan ibadah mingguan kemudian untuk yang Islam bisa melakukan pesanan kilat bisa dilakukan juga untuk yang Hindu itu bisa melakukan ibadah juga atau pertemuan di setiap minggunya atau beberapa bulan selama semester sebut kemudian untuk memberikan wadah di setiap acara penyambutan hari-hari besar untuk semua agama kemudian mungkin cuma itu tanggapan dari saya atas pertanyaan dari URT saya kiri dan saya kembalikan ke panitia terima kasih kepada saudara yang saya mencintai jawabannya terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari bagaimana apakah jawabannya sudah bisa terima secara umum sudah memberikan jawaban yang terbaik dan nanti akan ada kita akan buat UKM kebangsaan tadi bagus sekali ya sarannya ya supaya program-program kebinekaragaman dan juga program kebangsaan ini bisa benar-benar terrealisasi di Stikes Notokusumo saya kira itu ide yang cukup baik untuk menjalin adanya kegiatan lintas agama di Stikes Notokusumo yang dulu di tahun 2020 kita pernah mendapatkan hibah tapi untuk tahun ini kita belum dan ke depan mungkin ini bisa digalakkan kembali mengingat saat ini mahasiswa kita dari Sabang sampai Merauke itu komplet mungkin kalau dulu mayoritas dari Bantel kalau sekarang mayoritas bisa dikatakan semua area memiliki porsi yang sama terima kasih Mbak Amalia silahkan untuk bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya sukses untuk adik-adik semua terima kasih Mbak Amalia baik terima kasih Mbak Amalia untuk pertanyaan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa kelas yang sudah diajukan kepanjangan kami untuk pertanyaan yang pertama bagaimana sikap kalian di suatu saat dihadapkan dengan bermasalah internal di badan eksekutif mahasiswa yang cukup serius dan kalian pun terlibat dalam bermasalah tersebut adakah calon presiden yang ingin menjawab terlebih dahulu baik kepada Muhammad Royhan terima kasih untuk MC apa sepertanyaannya yang pertama saya akan membuat suatu program yaitu penguatan internal BEM agar bergerak secara efektif dan mampu menjalankan supok setinya sehingga seluruh mahasiswa bisa merasakan pemanfaatan dari BEM tersebut program penguatan internal BEM ini yang saya maksud adalah evaluasi kerja BEM selama ini setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan BEM tersebut selanjutnya saya akan agendakan acara upgrading sebagai bentuk pemekalan wawasan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan BEM di lingkungan kampus di kesnotokus moyegi akarta apabila sudah internal BEM sudah solid paham dan profesional maka visi misi BEM akan tentu lebih mudah dicapai mungkin itu saja jawaban dari saya saya kembalikan ke MSU baik terima kasih kepada saudara Muhammad Raya selanjutnya bagaimana menurut saudara Afian Pakarsan kalau untuk saudara Raya tadi membuat program evaluasi untuk menjalankan masalah untuk mengatasi masalah internal dari BEM itu sendiri menurut saudara Afian Afian Pakarsan ini bagaimana silahkan saya setuju dengan saya sependapat dengan Royhan dengan diadakannya tadi program-program tersebut yang memungkinkan meminimalisi terjadinya konflik di internal BEM kalaupun ada dari program dari program Royhan tadi baik dan saya tuju dan kemudian ada tambahan dari saya mungkin untuk di masalah internal BEM bisa didiskusikan bersama dimusiawarahkan terlebih dahulu agar masalahnya bisa selesai begitu saja saya kembalikan ke anggih terima kasih kepada saudara Afi selanjutnya kepada saudara ikusi Afi Banyu bagaimana pengguna Anda kalau tadi kan untuk saudara Royhan membuat program evaluasi saudara Afi dengan mendiskusikan masalah dengan bersama bagaimana kalau menurut saudara ikusi Afi bayang sendiri waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih atas waktunya menanggapi pertanyaan tersebut serta yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya mungkin kurang lebih sama ya seperti yang dikatakan oleh Raihan apabila terjadi masalah di internal kita perlukan adanya evaluasi dimana sumber dari masalah tersebut kemudian untuk bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut sesuai dengan misi yang ingin saya wujudkan yaitu membangun organisasi badan eksekutif mahasiswa dengan berlandaskan demokrasi berdasarkan kata demokrasi ini untuk menyelesaikan dari masalah yang berada di internal BEM itu diperlukan adanya musyawarah seperti yang dikatakan oleh Afri tadi untuk pengambilan keputusan dimana semua anggota itu turut andil dalam pengambilan keputusan atas masalah tersebut begitu jadi apabila ada masalah di internal BEM seluruh anggota BEM itu pasti akan terlibat seperti itu baik sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih kepada Ibu yang telah menjawab pertanyaan selanjutnya kepada saudara Jephtan yang terdiri setiawan di momen untuk menjawab pertanyaan untuk menghindari atau meresponi konflik di Intrabem yaitu kita bisa melakukan sebelum atau setelah pelantikan kita melakukan pelatihan kemimpinan dan kemudian diadakan pertemuan rapat dengan pengurus harian dari para menteri HIMA untuk mengevaluasi dan mengetahui kinerja dan progres anggota setiap departemennya apakah ada konflik atau tidaknya kemudian apabila ada permasalahan antara anggota pengurus BEM kita bisa mempertemukan ke kedua belah pihak untuk mencari jalan keluarnya atau terangnya seperti itu kemungkinan tanggapan dari saya saya kembalikan ke panitian terima kasih kepada salam presiden yang telah menjawab pertanyaan jadi untuk pertanyaan itu jawaban dari mohon yang sudah saya terima yaitu program evaluasi jawaban dari saudara Afriya Prakarsa yaitu mendiskusikan masalah untuk jawaban dari saudara industri Arus industri Abimanyu yaitu mencari sumber masalah itu sendiri yang keempat jawaban dari saudara Jefta Hidri Setiawan yaitu melakukan program latihan dan pemimpinan yang kedua pertemukan untuk mencari sumber masalah yang ketiga mengadakan ramah pertemuan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua izin bertanya kan kan kita punya banyak mahasiswa yang ada di kampus kita ya di Setiwan atau Kusuma itu punya banyak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke kemudian di kampus kita juga selalu dapat undangan-undangan baik itu secara lomba secara akademik maupun secara non-akademik untuk lomba tersebut bagaimana cara kalian untuk mengaktifkan mahasiswa yang ada di kampus kita baik secara akademik maupun secara non-akademik terima kasih terima kasih kepada saudara saudari yang telah memberikan pertanyaan adakah calon presiden yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu untuk pertanyaannya cara kalian untuk mengaktifkan bagaimana para sesuai untuk mengikuti lomba baik akademik maupun non-akademik izinkan saya untuk menjawab apakah ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Elmasari tadi semisal dalam beberapa situasi kita pasti akan mendapatkan undangan-undangan lomba seperti itu kan tadi dari berbagai komoditi baik itu dari kampus lain ataupun dari organisasi-organisasi lain jadi bagaimana cara kita untuk supaya mahasiswa itu mau aktif dalam mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut disinilah peran daripada UKM serta ekstra kulikuler yang kita miliki seperti itu semisal contoh itu lombanya di bidang poster video seperti itu nah disini kita akan menunjuk kita memiliki UKM Vino yaitu dengan ekstra DKV desain komunikasi visual kita bisa menggerakkan mereka untuk mengikuti perlombaan tersebut contoh lain semisal perlombaan olahraga lomba bulu tangkis misalnya kita juga memiliki ekstra bulu tangkis jadi kita bisa menggerakkan semua ekstra-ekstra tersebut jadi kita akan menggerakkan UKM serta ekstra kulikuler yang bersangkutan dengan lomba tersebut untuk mengikuti lomba yang yang ada nah disinilah peran dimana kita harus mengaktifkan semua kegiatan ekstra kulikuler yang sudah kita miliki baik yang sudah berjalan ataupun akan berjalan ke depannya seperti itu jadi titik pusatnya berada di UKM dan ekstra kulikuler sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk untuk jawaban tadi bisa saya introduksi sedikit dari Abi tadi bilangnya menjalankan UKM-UKM jika UKM-nya sudah berjalan namun mahasiswanya tidak mau berjalan kamu sebagai presiden akan melakukan apa nah disinilah peran dimana kita sebagai badan eksekutif mahasiswa dimana dalam visi yang saya sampaikan yaitu salah satunya adalah meningkatkan minat dan bakat serta semangat mahasiswa nah sebagai badan eksekutif mahasiswa sebagai organisasi diimpunan baik itu diimpunan ataupun badan eksekutif mahasiswa disinilah peran daripada kita untuk meningkatkan semangat mahasiswa untuk mengikuti segala kegiatan contohnya perlombaan ini nah dimana mahasiswa kebanyakan tidak berniat untuk mengikuti kegiatan karena tidak adanya dukungan daripada BEM ataupun kampus nah disinilah kita akan memberikan dukungan penuh terhadap mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan tersebut seperti pada misi yang pada misi yang saya sampaikan yaitu memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap mahasiswa berprestasi yang mengikuti segala jenis perlombaan yang berhubungan dengan institusi yang membawa nama institusi contoh misalnya untuk pembiayaan ada beberapa lomba yang dengan biaya yang tinggi seperti itu jadi mahasiswa tidak mungkin akan mau mengikuti dengan biaya pribadina inilah yang menyebabkan mahasiswa enggak mengikuti perlombaan jadi kita sebagai badan eksikuti mahasiswa akan memberikan dukungan dan membiayai perlombaan tersebut seperti itu mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada MC silahkan terima kasih kepada saudara Ingusti Afri Maju bagaimana kepada saudara Afri 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 menurut Anda terkait jawaban saudara Ingusti Afri tadi dengan bergerak KAM selanjutnya masyarakat untuk mengikuti lombaan 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 baik terima kasih mungkin saya sependapat lagi dengan Abimanyu cuma ada tambahan tambahan mungkin dari saya untuk mewajibkan masing-masing mahasiswa untuk mengikuti UKM salah maksudnya memilih salah satu UKM itu wajib bagaimanapun kalau tidak dipaksa mungkin mahasiswa tidak akan aktif tapi dengan adanya paksaan bisa jadi mahasiswa akan lebih aktif dan bisa untuk mengikuti segala perlombaan yang ada mungkin itu saja terima kasih panitia terima kasih kepada Afi Afian Pak Karsa yang telah menjawab bagaimana untuk saudara yang terima kasih apakah ada sangkaan dari beberapa jawaban dari teman-teman kita dari industri ABM tadi dengan pergerakan UKM dan ekstra yang terkait sedangkan dari saudara Afi yaitu mengujukkan mahasiswa untuk mengikuti satu UKM bagaimana pendapat Anda sebelumnya terima kasih saya setuju dengan pendapat mereka berdua dan saya akan ingin menambahkan untuk tanggapan saya sendiri yang pertama saya akan menggerakkan UKM tersebut di bidangnya misalnya di UKM olahraga di UKM olahraga itu ada berbagai macam ekstra yaitu futsal voli ataupun belutangkis nanti kita dapat menjalankan ekstra-ekstra tersebut agar kita dapat mengembangkan mahasiswa dengan minat dan bakat mereka misalnya di olahraga nanti bisa masuk di UKM olahraga dan di kesenian ada juga di kesenian ada tarik paduan suara dan lain-lain untuk di jurnalistik juga ada di di Departemen multimedia dan nanti nantinya saya harap untuk UKM UKM tersebut dapat mengembangkan bakatnya dengan baik dan dapat berpartisipasi dalam perlombaan-perlombaan yang ada misalnya di institusi di institusi lain atau di kampus-kampus lain maupun di lingkungan kampus kita ini sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih kepada saudara kelihatan kepada saudara apakah dengan menggerakan UKM dan ekstra yang berkait mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti satu UKM serta menggerakan setiap bidang UKM itu dapat menggerakan mahasiswa untuk mengikuti lomba untuk mengikuti undangan baik itu akademik atau akademik bagaimana menurut Anda selanggan mungkin menurut saya itu juga perlu ya karena gimana dilihat dari progres selama dua semester ini banyak sekali atau undangan-undangan perlombaan yang banyak terbuang tersia-sia karena mahasiswa itu pada pasif jadi dia masih ungan untuk menyalurkan potensi dia jadi disini saya juga ingin memberikan saran saya membuat survei survei terkait dengan minat dan bakat mahasiswa yang kemudian dapat diakomodir dan dikaji sebagai bahan pembentukan istrakuler atau organisasi mahasiswaan yang kemudian dapat dilaksanakan seperti pertemuan atau pelatihan antar mahasiswa sebagai wadah pengembangan potensi diri mahasiswa dan yaitu lebih mudah untuk mencari potensi atau orang yang ingin mengikuti perlombaan tersebut jadi kita sudah mempunyai calonnya apabila ada perlombaan yang akan dilaksanakan sekian mungkin dari tempat dari saya terima kasih kepada saudara yang telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari pertanyaan tadi untuk mengaktifkan mahasiswa dalam mengikuti lomba-lomba yang ada baik itu non-akademik maupun akademis menurut saudari Abi Manu dengan menggerakan UKM dan ekstra yang terkait menurut saudara Afri pendapat dengan saudara Abi Manu dengan tambahan mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti satu UKM saudara Melayat pendapat dengan kedua rekannya yaitu Afri dan Anang Manu dengan tambahan setiap bidang di UKM kemudian pendapat dari saudara Yaftar dengan membuat survei minat mahasiswa serta mengadakan pertemuan agama dan pelatihan untuk mencari mahasiswa yang berpotensi dalam sedia bidang dari pernyataan calon presiden tersebut apakah ada calon presiden yang menyangka sebelumnya saya izin bertanya izin pertanya untuk MC saya Dian Amelia sebelumnya izin bertanya kepada kandidat calon presiden mahasiswa badan eksekutif mahasiswa Stikas Mata Kusuma Yogyakarta pertanyaan saya menurut Anda apa itu arti perubahan dalam sebuah organisasi yang saat ini Anda jalani lalu perubahan seperti apa yang menurut Anda bermakna untuk organisasi ini dan sebutkan bagaimana implementasi perubahan tersebut terima kasih saya ulangi untuk pertanyaan dari saudara dan Amelia saya menurut Anda apa itu arti perubahan dalam sebuah organisasi yang saat ini Anda jalani lalu berubahan seperti apa yang menurut Anda bermakna untuk organisasi ini dan bagaimana caranya Anda mengimplementasikan bagi calon Presiden Imogen untuk menjawab adakah dari keempat calon yang ingin menjawab terlebih dahulu saudara Yefta Inggris sediawan belum siap untuk saudara Igris diham apakah bisa menjawab pertanyaan tersebut baik terima kasih atas pertanyaannya disini saya menanggapi pertanyaan dari Diana Amelia jadi arti perubahan dimana dalam misi saya sendiri yaitu membangun organisasi badan eksekutif mahasiswa dengan berlandaskan demokrasi disinilah arti perubahan yang ingin saya wujudkan dimana saya ingin mewujudkan perubahan kepengurusan badan eksekutif mahasiswa yang agar berlandaskan demokrasi dengan berubah menjadi berlandaskan demokrasi dimana perubahan yang bermakna untuk diwujudkan adalah dimana seluruh anggota diharapkan itu bisa dimana seperti pada misi saya yaitu dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa nah dimana makna dari perubahan ini adalah dimana yang akan saya sampaikan adalah seluruh anggota itu ikut andil dalam kepengurusan jadi dengan teritorinya masing-masing seperti itu kemudian implementasi daripada perubahan ini adalah saya harapkan dapat mengimplementasikan dimana seluruh koordinasi daripada seluruh organisasi baik itu pada badan eksekutif mahasiswa di staff umum ataupun di seluruh himpunan baik itu S1 parmasi keperawatan maupun S1 keperawatan dan nurse itu mampu berkoordinasi seperti itu jadi saya rasa seperti itu yang dapat sedikit saya sampaikan apabila ada kesalahan dipersilahkan untuk menyanggah saya tunggu sehanggahannya terima kasih baik terima kasih jawabannya kepada Saudara Amin selanjutnya kepada Saudara Yusha Hendri bagaimana menurut Anda atau Anda ingin menyanggah dari pembicaraan Saudara Abimanyu menurut saya tadi saya sependapat dengan Saudara Abimanyu dan disini saya ingin menambahkan menurut saya perubahan dalam organisasi itu dapat dibuktikan atau dicerminkan melalui sikap dan cara pengendelan atau mengatasi masalah dalam menjalankan suatu event atau urusan dalam intra BEM tersebut mungkin itu saja saya kembali terima kasih terima kasih Saudara Yusha yang telah memberikan penyataannya kemudian untuk Saudara Muhammad apakah Anda ingin menegang jadi pertanyaan sama Anda Abi dan Yusha atau Anda mempunyai pendapatan tersendiri waktu dan tempat saya berselamat terima kasih untuk MC dan terima kasih untuk Saudara Abi dan Saudara Yusha saya ingin saya setuju atas atau saya sependapat dengan saran mereka tapi saya ingin menambah sedikit untuk tanggapan mereka yang pertama apa arti perubahan dalam organisasi perubahan menurut saya itu adalah suatu proses kita dapat beradaptasi dan bersaing dengan organisasi-organisasi lain untuk perubahan yang saya inginkan untuk kedepan ini saya akan mengedepankan semua aspek kepentingan mahasiswa agar terciptanya suasana kondisi dan saya akan mengupayakan terciptanya DPM sebagai lembaga legislatif kampus agar kehidupan mahasiswa dapat lebih demokratis dan mandiri seperti bagaimana dari Abimanyut bagaimana dari tanggapan dari Abimanyut dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa DPM sendiri saya ciptakan besok agar sebagai penyimbang kekuatan dan pelayanan mahasiswa agar tidak berporos kepada lembaga eksekutif kampus yakni BIM saja sehingga aspirasi mahasiswa dapat lebih dirasakan manfaatnya seperti misi saya poin ketiga yaitu menyediakan pelayanan guna menyerap aspirasi mahasiswa secara segi dan tepat dan saya akan mengembangkan berbagai aspek internal maupun di eksternal BIM sendiri mungkin itu saja tanggapan dari saya sekian dan terima kasih terima kasih kepada saudara Muhammad rakyat yang sudah memiliki penyataannya selanjutnya penyataan dari saudara Afri bagaimana pernyataan Anda terkait soal kasus yang diberikan tadi telah mendapatkan jawaban dari teman-teman anda yaitu Abi Denta dan Waktunya waktu dan tempat saya terima kasih MC mungkin saya setuju sama tiga-tiganya tadi itu jawabannya semua sudah mungkin sudah disebutkan disitu jadi saya bingung saya bingung gak salah itu semua tadi sudah disebutkan oleh Abi oleh Royhan dan oleh saudara Yafta Hedrik jadi mungkin kita perubahan itu sebenarnya harus ada itu untuk menunjang keberhasilan dalam pekerja karena tanpa perubahan kita akan tertinggal terima kasih terima kasih kepada saudara Afri yang telah memberikan pernyataannya dari kasus yang saya berikan yang diberikan tadi dari saudara perubahan yang berlendirikan demokrasi dari mahasiswa untuk saudara saudara habis diri mengambil dari misinya mengambil dari sisi misinya yaitu dari mahasiswa untuk mahasiswa yang bermaksud seluruh anggota ikut ambil dalam kegiatan untuk pengimplementasian dapat mengimplementasikan koordinasi dalam organisasi untuk pendapat dari asetan sendiri dengan cara melalui sikap dan cara dalam menanggapi masalah tanggapan dari Muhammad Raihan beliau seberdapat dengan pendapat temannya menurut saudara Raihan suatu perubahan berubahan suatu proses beradaptasi dan bersaing dengan organisasi lain dengan menciptakan sifat kondusif dan mengingatkan sikap demokratis serta menciptakan DPM serta menjadikan aspirasi mahasiswa sesuai dengan visi dan visi Muhammad Raihan sendiri sedangkan panggapan saudara Afri yaitu saudara Afri mengatakan tanpa perubahan kita tidak maka kita akan tersinggal begitu jawaban dari teman-teman apakah ada kalau presiden yang ingin menyangka jawaban dari teman-temannya tidak ada baik kalau tidak ada untuk Mbak Dian selaku memberi kasus apakah sudah bisa diterima jawaban dari calon presiden kita sebelumnya terima kasih untuk jawaban dari calon presiden keempatnya jawabannya sudah sangat bagus namun mungkin saya sedikit bertanya kembali tadi ada yang mengatakan bahwa perubahan itu harus lalu bagaimana pertimbangan pertimbangan sebelum melakukan perubahan perubahan tersebut apakah langsung melakukan perubahan semuanya itu dirubah atau harus melakukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu terima kasih Mbak Dian yang sudah memberikan pertanyaan kembali mungkin itu jawaban dari Saudara Afri tanpa kita akan meninggal kita harus berubah ada pertanyaan dari Mbak Dian Amelia perubahan itu harus dan apakah itu semua harus dirubah atau ada beberapa pertimbangan untuk perubahan tersebut bagaimana Saudara Afri Afri ada untuk perubahan terima kasih MC terima kasih baik terima kasih untuk MC untuk perubahan sendiri itu semua tidak dirubah tapi hanya segelintir sedikit saja yang harus diubah seperti contohnya untuk sekarang di era sekarang yaitu digital semua sudah menggunakan teknologi mungkin kedepannya kita akan merubah dari yang manual ke lebih modern atau teknologi begitu saja Mbak Dian terima kasih terima kasih teknologi digital selanjutnya bagaimana menurut Saudara Raihan apakah perubahan itu harus dilakukan dan harus semua dirubah dan pertimbang atau harus dipertimbangkan kalau dipertimbangkan itu apa saja yang harus dipertimbangkan untuk waktu dan tempat saya persilakan terima kasih untuk MC dan saya akan menanggapi bagaimana jawaban dari Saudara Afri menurut saya suatu perubahan itu perlu agar kita dapat bersaing dan dapat bertahan di suatu organisasi tersebut perubahan yang saya inginkan dalam suatu organisasi yaitu BEM sendiri adalah saya akan me-evaluasi bagaimana kinerja BEM priori lalu dan saya akan mengadakan upgrading yang saya sudah sampaikan tadi sehingga BEM dapat solid paham dan profesional sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik begitu saja dari saya dan terima kasih baik terima kasih kepada saudara Raihan yang telah memberikan pernyataannya kalau tadi dari saudara Afri dengan merubah teknologi lalu dari saudara Raihan dengan pengenformasi kinerja anggota BEM periode yang lalu lalu bagaimana dengan saudara Yavta bagaimana menurut Anda datang pertanyaan tadi silahkan jawab Pak Tepat saya persilakan ya mungkin kalau perubahan itu sangat perlu ya kalau di suatu organisasi kemudian dengan caranya caranya bagaimana kita sesuai dengan apa yang di pendapatnya Raihan tadi kita melakukan evaluasi atau melakukan pertemuan untuk membahas kinerja atau proper di periode sebelumnya untuk sebagai bahan evaluasi di periode kita selanjutnya mungkin itu saja dari saya sekian terima kasih saya kembali ke baik untuk saudara yang sepedapat dengan saudara Raihan lalu bagaimana menurut saudara tadi apakah Anda mempunyai sanggahan atau pendapat sendiri dari pertanyaan tersebut silahkan dijawab di waktu yang tepat saya bersebut baik terima kasih seperti yang dikatakan oleh ketiga rekan saya tadi perubahan itu memang perlu bagaimanapun itu perubahan itu selalu diperlukan namun dengan catatan perubahan ke arah yang lebih baik untuk mengetahui apakah arah perubahan ini lebih baik atau tidak kita diperlukan adanya evaluasi seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan saya tadi nah disinilah pentingnya evaluasi untuk mengetahui perubahan apa yang diperlukan ke depannya dengan berbagai pertimbangan dengan segala kondisi yang ada disitulah keputusan untuk mengambil bagaimana perubahan yang akan dilaksanakan seperti itu seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya saya kembalikan baik terima kasih kepada ketanak-kakak yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Dian kepada Mbak Dian apakah bisa diberima terima kasih untuk jawabannya sangat bagus sekali sudah saya terima terima kasih baik mengingatkan untuk peserta jangan nunggu resepsi orasi pada hari ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai disini ya untuk teman-teman terima kasih kepada tolong presiden yang sudah menjawab pertanyaan yang telah diajukan dengan jawaban yang sangat bagus dan menarik untuk pemilihan informasi untuk pemilihan itu di hari Senin yang lantunya akan dibagikan link yang akan dibagikan oleh petua-petua masif-masif teman-teman sekalian untuk memilih tolong presiden yang kalian percaya dan jangan bangun baik acara demi acara sudah kita lewati sehingga tiba di penghujung acara yaitu saya selaku membawa acara dalam acara orasi calon presiden badan eksekutif mahasiswa Stikos Noto Musmo Yogyakarta jika ada jika terdapat salah kata maupun sikap mohon dimaafkan siang hari makan kuat makan bareng sama Ibu Asih cukup sekian acara hari ini saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oleh 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 terima kasih